Terima kasih Pria motor ini selalu melihat wanita di majalah Dia pengen banget punya pacar Nah suatu hari ayahnya itu kasih dia pakaian guys Tapi dia malah ngamuk-ngamuk dan berantakin semua barang-barang yang ada di rumahnya Bapaknya pun mencoba nenangin dia nih Tapi pria motor malah ngomong Kamu bukan ayah saya Sontak membuat bapak ini sedih banget dan segera berlari keluar Pria motor ini pun lagi tiduran dan menemukan foto putri duyung di majalah guys Dia langsung merobek dan membersihkan semua barang Buru-buru mau pergi nih tapi gak dibolehin sama bapaknya Tapi dia tetap kekeh Jadi dia langsung pergi aja tuh mencari putri duyung Tapi akhirnya part 2 guys Pria setengah motor ini ingin mencari putri duyung Tapi akhirnya gak nyangka banget Nah pas dia sudah pergi dari rumah Terus dia bertanya nih kepada orang-orang yang ada di jalan Tapi gak ada satupun yang tau guys Terus ada sepasang suami istri menunjukkan jalan kepadanya Dan pria motor ini langsung pergi menuju tepi laut Pas nyampe tepi laut Dia melihat nelayan yang sedang tangkap ikan guys Pria motor pun bertanya kepada mereka Tetapi para nelayan malah menertawakannya Sehingga membuat pria motor ini marah dan memukul nelayan tersebut guys Tetapi teman nelayan dorong pria motor ini sampai jatuh dan dipukuli sampai begini guys Dalam keadaan frustasi dia melihat foto putri duyung Dan ternyata di laut ada wanita yang badannya setengah kapal Meskipun itu bukan putri duyung Pria ini tetap jatuh cinta kepadanya guys Akhirnya mereka pun berjalan berdampingan seperti ini dan hidup bahagia guys Di pagi hari seorang anak laki-laki mau makan serial guys Tiba-tiba di TV ada pengumuman bahwa ada harta karun di sebuah tempat guys Dan ternyata dibalik bungkus serialnya itu ada peta harta karun yang tergambar disitu guys Akhirnya dia pun pergi untuk mencarinya guys Dengan menggunakan motor, perahu, menaiki gunung hingga naik ke helikopter gini guys Akhirnya dia pun ketemu tuh sama tempatnya Dan ketika dia melihat harta karun tersebut Tiba-tiba muncul burung raksasa di depannya guys Dan kayaknya burung itu marah banget guys Gemau harta karunnya itu diambil Akhirnya anak itu pun lari dan malah ketangkep tuh sama si burungnya Beruntung dia masih bisa turun dan selamat tuh Dan dia langsung berlari ke peti harta karun itu terus pilih kunci yang cocok dengan peti itu dan segera membukanya guys Dan setelah dibuka burung itu teriak-teriak dan menghilang guys Dan ternyata isi petinya itu cuma mainan seekor burung guys Ada perempuan dan laki-laki mau naik tebing nih Dia awali dengan perempuan yang pertama naik kemudian baru si laki-laki Ketika mereka sampai di atas dan melewati dua batu kayak gitu Terus si perempuan lihat peta nih Tapi laki-laki itu malah langsung jalan lurus Ingin menaiki tebing yang ada di depannya tuh Padahal disitu ada tanda silang gitu Dan ketika dia mulai memanjat Batu tebing yang dia pegang itu jatuh guys Hingga dia pun kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke bawah tuh Beruntung di bawah itu ada orang yang membawa jerami di mobilnya Sehingga si pria yang jatuh itu malah jatuh disitu guys Mereka pun senang dan langsung minum bareng tuh Di suatu malam yang sedang hujan Ada api kecil yang hidup sedang melihat si anak yang sedang bermain sendirian tuh Si anak itu gak bisa bermain Karena kan emang harus berduakan kalau mainan kayak gitu Api ini pun pengen ikut main Tapi karena cuacanya sedang hujan Jadi dia balik lagi ke dalam guys Si anak itu pun punya ide Dia membawa jamur untuk dijadikan payung untuk si api guys Si api pun sangat senang dan segera keluar Dan berjalan ke arah permainannya guys Akhirnya mereka berdua pun bermain Dan karena sangat senang Sampai-sampai naiknya tinggi begitu Tiba-tiba si api gak sengaja membakar daun yang ada di atasnya guys Sehingga dia terkena air dan mati jadi arang gitu Si anak itu pun sedih banget Dan segera pegang arang itu Eh tapi dia malah kepanasan guys Anak ini memikirkan cara bagaimana si api ini bisa hidup lagi Singkat cerita si api ini kembali hidup guys Dan dia melihat penutup kepala milik temannya itu ada di sampingnya Terima kasih telah menonton!